Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi menuding Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tak lagi fokus menangkap buron, Harun Masiku. Hal itu ia sampaikan merespons pencekalan oleh KPK terhadap staff sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kusnadi beserta empat orang lainnya yang merupakan pengacara PDIP. Mereka dicegah ke luar negeri. Kalau kita perhatikan, belakangan fokusnya bukan lagi menangkap buronan yang katanya sudah bisa ditangkap dalam waktu sepekan, kata Roni, Rabu, 24 Juli 2024. Ia seakan menertawakan pernyataan Wakil Ketua KPK Alex Marwata yang yakin dapat menangkap Harun Masiku dalam waktu sepekan. Tapi, KPK kini malah terkesan fokus pada Mas Hasto dan staffnya. Juga kader-kader partai, PDIP, yang lain, ujarnya lagi. Roni mempertanyakan apa pertimbangan KPK mencegah Kusnadi dan sejumlah pengacara partai banteng bepergian ke luar negeri karena diduga terkait suap Harun Masiku. Menurutnya, belum ada kejelasan pertimbangan KPK memutuskan untuk mencegah mereka ke luar negeri. Mungkin bisa tanya ke penyidik, karena saya juga tidak tahu atas pertimbangan apa dicegah, katanya. Kuasa hukum Hasto ini menyatakan, Kusnadi dan sejumlah pengacara itu tidak pernah bepergian, termasuk ke luar negeri. Roni menambahkan, mereka juga bisa ditemui jika KPK membutuhkannya oleh sebab itu, ia pun menilai pencekalan oleh KPK itu malah menimbulkan tanda tanya. Sebelumnya, KPK mencegah Kusnadi beserta empat orang lainnya bepergian ke luar negeri terkait Harun Masiku. Harun merupakan mantan kader PDIP yang saat ini masuk daftar pencarian orang, DPO. Ia melarikan diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus swap komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, pada 2020. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dua penegak hukum di internal KPK, mereka yang dicekal itu adalah Staff Hasto Kristianto, Kusnadi. Kemudian, pengacara PDIP, Simeon Petrus, Doni Tri Istikomah, dan Yanwar Prawirawasesa, serta Dona Berisa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.